selamat menikmati mau jajel, mau ngeliat mal di korea kayak apa sih? ini namanya malnya square one mall di Incheon juga kita liat ya beda gak sama mal di Indonesia kebanyakan atau mal di Jakarta ini semakin dari bawah bisa ya kita liat ya apakah ada yang beda? apakah sama? apakah rame? telannya apa aja kita liat wow kita masuk disambut sama H&M menurut sepi banget ya kalau di Indo mall kayak begini mah udah banyak yang pada tutup kali bahasanya gak ngerti mirip-mirip kayak di PIM ya layoutnya kayak di PIM gede ini gede ini mall yang pengen tau mal di korea sama aja ya sama aja ya namanya mall di mana-mana di atas seperti biasa elektronik kayaknya logitech oh playshop itu PS store wah besetal musik tapi kena copyright lagi dah minggir 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 selamat menikmati ini warnanya muter loh, gede loh gini gede tapi ga ada isinya tadi misalnya kita masuk jangan naik tadi masuk jangan naik dari bawah lampir satu kita turun dulu yuk, tapi kan ke atas akan makan kan ya sana turun ini mall sih gini gede ga ada orangnya tapi bukan semua kanannya ya pasti ada musim musim yang rame nih ha? habis ini kan masih dingin iya ya ga ini baju ini masih baju summer oktober baru dingin oktober baru dingin keren keren sama aja ya spout spout ya 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 ada satu hal yang ada satu hal yang perbedaan mendasar mall disini atau public places disini sama di Indonesia apa son? perbedaan mendasar mall ini sama mall di Indonesia yang paling mendasar yang kamu lihat dulu pertama kompresifnya apa? ga ada bedanya wih telat nih kamu udah main dulu kecil inget ga? hehehe hehehe masih berani ga sekarang kamu? hehehe tau bedanya apa son? ga ada sapam hehehehe dari kemarin muter-muter ke mall kemana ga ada sapam son aman dati negaranya ya wah not zio hehehe nah ini yang di Indonesia ga ada nih Singapura paling kan adanya nah not zio hehehe hehehe ini ga ada bedanya dia mah ga ada bedanya hehehe biadanya ga ada security doang biadanya ga ada security doang itu apa dulu? empat lantai waaah Muji masih ada disini Muji kalau di Indonesia Muji udah ada belum ada ini tolenya adik lucu ini tolenya adik lucu nah ngajak masuk kemari ah nah harus masuk kemari ah Hai mana orangnya duanginya wih anginya Allah Mason duh anginya eh Shinchan dimana-mana banyak disini ya satu-satunya produk jepang yang bisa menjajah korea Shinchan kayaknya emang ajaib itu anak nah gue mau manggil dulu nih mencarda mana tadi ya jangan kemari ini kita menguji ya nanti kita lanjut lagi ya kalau ada yang menarik ini kan masih sama-sama aja nih kita lanjut ya lucu ada toko Kodak tau gak generasi sekarang Kodak apaan Tustel wah ini di atas biasa ya kalau di atas itu pasti food for makanan itu toko Kodak sekali lagi dulu orang dulu kalau mau foto bilangnya Kodak kan Kodak kalau ada yang ngerti sih ya kita berburu makanan kita berburu makanan cari makanan waduh supermarket lagi di ujung Baskin Robin spau itu kayak depth store ya kayak matahari naksir nih coba lihat dulu ya pengen mau gak terat dulu motor dulu aja wah makanannya mirip-mirip ya kalau kayak kita mah ayam geprek ayam geprek semua basur basur kok semua kalau kita lihat ini makanannya sama ini dia cak 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 oh enggak bukan 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 ini soba soba kenapa enggak kira-kira ini Mbak Miang itu ini sama kayak yang di Myeongdong di atas bioskop CGV kayaknya CGV ini bukan Blitz ya ini jaringan CGV ini jaringan CGV 10 ribu juga 10 ribu 13 ribu di sini juga sama karena di mall ini bisa bisa gak beda ya wah ya sliding ingetin dulu jaman di FX Sudirman itu ada dulu FX Sudirman juga ada nih tahun berapa ya wah udah lama bisa 10 tahun yang lalu gak ada di Jakarta Cak Cak disini ada nih dia mau nyari arah kosong ini ada kemungkinan ada pakai Google Translate lah gede ya mallnya gede ya kayak apa ya CP ini kayaknya lebih lebih gede daripada CP ini satu belokan lagi mirip-mirip kayak di Gandaria City ini kalau gak kokas lah kokas kokas mirip oke ya dia lagi beli obat ya kita samperin ya sementara stop dulu kalau misalnya kita udah dapet makanan makanan kita lanjut lagi repam lagi jajal 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 Google Translate belanja pakai Google Translate parang-parangnya bergering-gering sama-sama gak ngerti kok nah udahan dulu ya ini lantai paling atas nih bioskop CJP bagi main film apa ya beda ya kan kalau disini kan filmnya kan dipajang di depan gitu disini gak ada filmnya beda wah pakai bahasa Korea lagi bahkan film Korea ada dengan di Indo ya dengan bahasa Inggris disini bahasa Korea semua bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris para memenuhi muter-muter dimana-mana mal isinya sama aja ya layout mal isinya sama aja ya gak ada satu apa dua apa kayak yang tiga empat biasanya makanan bioskop Wah Panik Oke Kalian kita perhatikan ya Harga makanan disini 1 klit Rp12.000 UMR nya Korea itu Sekarang Rp2.100.000 Jadi anggap aja paketan Gajian Rp2.100.000 Terus makan seperti ini Rp12.000 Gaji Rp2.100.000 Makan Rp12.000 Ya memang Memang masuk ya Masuk untuk kekurangan mereka ya Memang untuk kekurangan kita kan kagak Karena kita masih kali Rp12.000 Jadi untuk mereka itu murah Gorengan mixing Ada Rp8.000 Gorengannya Rp10.000 Rp16.000 Nah jadi kalau Kalau kita ngeliat Dia punya Makanan Kalau UMR Rp2.100.000 Berarti kan Makanan apa Salary manager Mungkin Rp3.500.000 Kali ya Kalau gajinya Rp3.500.000 Ape Rp4.000.000 Tata-tata kan gitu ya Kalau UMR Rp2.100.000 Paling gaji Karyawan bisa Rp3.000.000 Makan Rp12.000.000 Masuk lah Sekarang gini aja Malah Malah mereka lebih Bisa hidup loh Soalnya di Indonesia kan Kalau yang punya gaji Rp3.000.000 Rp4.000.000 Sekali makan di mall Malah Rp100.000.000 Malah ya Nah ini mereka gaji Rp3.000.000 Makanannya Rp12.000.000 Dan Biasanya Kalau nasional Korea ini Air minum gratis Petih Biasanya dikasih gratis Mereka lebih Lebih bisa Enjoy gitu ya Nikmatin hidup Jalan-jalan ke mall Tapi mereka Tidak konsumtif Lihat aja Malah sepi banget Malah bisa sepi begini Lihat Padahal ini Masih masuk Hari libur mereka loh Kemarin mereka habis 15-an Jadi 15-an itu Artinya Harinya Korea itu Tidak bilang Independence Day Karena mereka tidak Merdeka Mereka tuh Meranakan hari Liberation Day Jadi hari kebebasan Atau bedanya mana Tapi pokoknya beda aja Independence Day Itu merdeka Artinya merdeka dari penjajahan Berarti kalau Liberation Day Merdeka mungkin dari Bukan merdeka Bebas dari Perang saudara Bebas dari Berantem kali ya Permusuhan antara Suku Antara Korea Satu Kelajaran Korea 1 Kelajaran Korea 2 Itu kan liberation Bebas Kebebasan gitu ya Tapi kalau Independence Berarti kan Dari penjajah Berarti memang Korea kan Enggak bilangnya dijajah Ya udah 2 Kita lihat dulu Wah Samsung Galaxy Fold 5 Flip 5 Di sini namanya Handphone Samsung Rajanya Dimana-mana Samsung LG Hyundai Skalator Hyundai Lyft Hyundai Mobil Hyundai Kia Wih waktu lagi tadi Waktu lagi naik taksi Mobil listrik Kia Peran banget Kalau kita mau beli dateng Apa pintunya gimana Ya gak taunya Handphone nya itu Harus kita tekan Baru keluar Tapi karena kita gak ngerti Supir yang tekenin Malu-maluin aja Tapi ya pengalaman Itu tau Mobil elektrik Kia Apa tau Ketika mobil dateng Jadi bukannya gimana Ini pintunya gak ada handle Acar Ya gak apa-apa lah Pengalaman Ya Kita keterakam lagi ya Kalau kita apa Ya ini jadi Mallnya aja Mallnya ini Lantai 1, 2, 3, 4 Ada 4 lantai Paling atas bioskop Mallnya gede loh Ya jadi Paling gak tau ya Mall kayak apa sih di Korea Kayak gini gitu 2, 4 10 14 16 Mmm 20 20 可能 21 Milli 32 150 16 Min 22